Selamat pagi juragan, jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Realme yang mengalami lupa pola Pin, sandi, kunci layar sama aja, hanya beda istilah saja ya Perlu diketahui, Realme yang saya pegang ini, ini tidak ada stikernya Atau stikernya sudah dilepas, jadi kita tidak tahu persis ini Realme seri apa Nah untuk mengetahuinya kita klik panggilan darurat, lalu kita ketikkan, sebentar saya fokuskan dulu kameranya Lalu kita ketikkan bintang, pagar 899 pagar, lalu kita cek software versinya Di sini jelas modelnya adalah RMX2020, akan-akan bisa googling RMX2020 itu berarti adalah Realme C3 Selanjutnya untuk menghapus pola atau pin pada Realme C3, kita matikan dulu HPnya Dengan menekan dan menahan tombol power, lalu kita gulir ke bawah ini ya Kita gulir ke bawah untuk matikan HP Realme C3nya atau RMX2020nya Kemudian setelah HP benar-benar off, kita akan menuju ke PCnya untuk mempersiapkan file-file yang dibutuhkan Untuk mempersiapkan file-file yang dibutuhkan Di sini saya menggunakan MRT versi 3.92 Dan yang penting adalah kita harus install new keycom MTK drivernya Kemudian ketika notifnya seperti ini, ini berarti sebelumnya sudah saya install Kita tidak perlu menginstall lagi, jadi kita klik no Jadi kita klik no Selanjutnya kita install live USB Win32 nya Di sini berfungsi untuk mengfilter driver MTK nya Jadi kita tinggal next, next, next aja Kemudian kita next lagi Nah, HP posisi off, Realme C3 posisi off Kita tekan dan tahan kedua tombol volume Kita tekan dan tahan kedua tombol volume Lalu colok ke PC Dan secara cepat harus memperhatikan pada live USB filter installernya Di sini ada media tag, kita klik lalu install Kemudian klik ok Jadi harus secara cepat Nah, kemudian setelah seperti ini kita cabut Nah, biasanya setelah kita melakukan filter pada sebuah HP MTK Dia akan nyala dengan sendirinya seperti ini ya Jadi kita tunggu saja dulu sampai dia menampilkan HP yang terkunci layarnya Nah, setelah itu nanti kita akan mematikan HP nya kembali ya Karena eksekusi HP posisi off Kita tunggu saja dulu, di sini masih loading Realme ya Masih loading Realme nya Kita tunggu saja dulu Oke, selanjutnya Kita matikan HP nya Tekan dan tahan tombol power Ini kita gulir ke bawah untuk matikan HP nya Ini, kemudian selanjutnya kita buka MRT nya ya Ini menggunakan dongle ya Untuk yang versi crack saya tidak punya ya Dan saya juga tidak tahu apakah bisa atau tidak ya Kemudian setelah seperti ini kita klik atau kita cari modelnya adalah Realme C3 atau RMX 2020 ya Sepertinya kok di sini tidak ada Untuk Realme C3 atau RMX 2020 nya Kok di sini tidak ada Kita pilih Realme C15 Lalu kita klik format ya Tidak masalah kita pilih Realme C15 ya Karena untuk Realme C3 nya tidak ada Oke, selanjutnya kita tekan dan tahan kedua tombol volume HP posisi off ya Kita tekan dan tahan kedua tombol volume Lalu colok HP nya ke PC dengan menggunakan kabel USB Kemudian perhatikan pada MRT nya Disana sudah terbaca MediaTek USB port Underscore V1632 nya Nah kemudian setelah seperti ini Kita taruh aja HP nya Kita taruh supaya tidak capek ya Lepaskan kedua tombol volume Kita taruh Awas, jangan dilepas kabel USB nya Karena ini masih proses ya Seaching mobil kompot Pada bagian MRT nya Nah disana ada tulisan kecil Metamode ya Tulisan kecil Metamode Kemudian Ini juga masih proses Jangan terburu-buru Nah sekarang sudah selesai Secara otomatis HP nya akan restart ya HP nya akan restart Kemudian akan seperti boot loop Tapi tidak ini ya Ini sebenarnya masih loading Nah ini sudah muncul Realme nya Kemudian logo khas Realme nya Sudah muncul Dan disini masih loading Kita tunggu saja Prosesnya cukup lama 1-2 menit Jadi jangan dianggap ini boot loop Ini masih loading Jangan panik Santai-santai saja Sambil ngopi Sambil udut Kita tunggu saja dulu Disini masih loading Realme nya Emang cukup lama Kalau tadi kita baca di notifnya Malah disana loading Sekitar 30 menit Maybe tapi bahasanya di MRT tadi ya Maybe ya Bahasanya maybe Mungkin gitu ya Tapi ya tidak selama itulah Tetap Paling tidak 2-3 menit Loading Realme Kemudian nanti akan muncul Sebuah select bahasa Atau pilih bahasa ya Nah disini Sudah muncul seperti ini Kemudian kita setting Sesuai kebutuhan Sebelumnya kita cabut dulu Kabel USB nya Kita cabut dulu Kabel USB nya Kemudian setelah tercabut Seperti ini Kita setting Sesuai kebutuhan Kalau memang perlu Dilewati ya Kita lewati Kalau memang perlu Disetting ya Kita setting Kemudian kita klik next Lalu kita pilih Indonesia Kita cari Indonesia Disini sudah ketemu Kita klik next Kemudian langkah selanjutnya Kita klik next lagi ya Kita klik next lagi Nah itu yang jelas Seperti itu ya Kita klik next Kemudian disini Kita harus memasukkan Kartu SIM Atau kita harus Mengkoneksikan ke jaringan internet Via Wifi ya Disini mengartikan bahwa Realme C3 ini Terkunci dengan Akun Google Atau FRP Untuk itu kita klik Oke saja Kemudian kita back Atau kita kembali Kita kembali Kemudian kita kembali lagi Kemudian Masuk disini Kita pilih Emergency Call Lalu kita ketik Bintang pagar Lalu kita 813 pagar Bintang pagar 813 pagar Secara otomatis Dia akan langsung Masuk ke Menu Home Screen Seperti ini Nah metode ini Untuk bypass FRP Dan sekaligus Untuk menuju Jalan pintas Masuk ke Home Screen Kita cek About phone Disini jelas Device name nya Adalah Realme C3 Atau RMX2020 Untuk menghapus Pola dengan Menggunakan Tanpa menggunakan Dongle Kita akan bahas Pada sesi Berikutnya Ini memang Sekarang Yang pakai Dongle dulu Untuk next tutorial Kita akan Bahas Tanpa Dongle Dengan Tool Gratisan Tapi Resmi Oke saya kira Masalah menghapus Pola pada Realme C3 Kita cukupkan Sekian Sampai jumpa Dengan tutorial Berikutnya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi